Wirsa ratusan buruh PT Wahana Lestari Investama berunjuk rasa dengan menduduki kantor DPRD Maluku dengan membawa serta keluarganya menginap. Mereka menuntut pembayaran gaji dan pesangon yang hingga kini belum dibayarkan. Dengan membawa serta istri dan anak, ratusan buruh PT Wahana Lestari Investama ini menduduki kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin sore. Mereka menuntut DPRD turun tangan atas kasus PHK masal tanpa pembayaran gaji dan pesangon. Sebelumnya mereka telah melakukan sejumlah aksi, mulai dari mendatangi di Senaker Maluku hingga unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku. Namun hasilnya nihil. Dari Besi, Kecamatan Serap Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Sudah berapa lama dia? Sudah sembilan hari. Sembilan hari. Jadi ini minat di sini karena? Karena ketong datang di sini untuk ketong meminta ketong punya hak dibayar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Para buruh mengaku, meski uang mereka telah habis untuk bertahan seminggu ini, mereka akan tetap bertahan hingga ada solusi dari para wakil rakyat. PT Wahana Lestari Investama adalah perusahaan pengolahan udang di Desa Arara Seram Utara. Perusahaan ini memutus hubungan kerja sekitar 1.300 buruhnya sejak April 2018. Hingga kini, gaji dan pesangon buruh yang di PHK belum dibayarkan. Dari Kota Ambon, Isra Loy Latu, INews melaporkan.